salah satu cemilan di rumah yang gak pernah ada ketabosannya apalagi untuk anak-anak dan suamiku ini juga ide jualan yang cocok banget untuk teman-teman yang mau jualan cemilan premium enak tapi bikinnya gak pake ribet yuk langsung aja aku mau bagiin resepnya yang pertama kita mau olah isiannya dulu aku pakai 1 siung bawang putih ini kita tumis dengan sedikit minyak hingga wangi kalau udah masukkan 1 buah bawang bombay kita cincang halus juga ya kita tumis hingga layu aja lalu kemudian kita masukkan 5 buah sosis ini aku pakai sosis mentah jadi harus kita matangkan dulu sosisnya nah kalau udah setengah matang baru kita masukkan aku biasanya pake 200 gram saus bolognese atau saus pasta teman-teman bisa ganti pake saus apa aja sesuaikan aja sama target pembelinya ya kita siapkan puff pastry secukupnya biasanya aku olah per lembar dulu seperti ini kita potong jadi 9 bagian ya nah seperti ini teman-teman lalu ambil satu persatu kemudian kita olesi dulu dengan saus tomat seperti ini tambahkan isian sosis yang sudah kita buat tadi jadi ini isiannya full ya teman-teman banyak nah kemudian kita tambahkan keju mozzarella dan mayonnaise boleh ditambahkan saus sambal kalau suka ya nah untuk lembar yang kedua ini kita iris dulu bagian tengahnya jadi 3 garis gitu seperti ini dan ini dipakai untuk penutup bagian atas ya kayak gini ini kita rapikan bagian ujungnya sambil ditekan-tekan kemudian mau kita rapikan lagi dengan menggunakan garpu aja seperti ini nanti hasilnya bakal cantik banget nah seperti ini ya teman-teman nah lakukan hingga selesai lalu kita olesi dengan kuning telur secukupnya nah biasanya aku tambahkan irisan daun seledri ya sedikit aja ini bikin makin cantik dan wangi selanjutnya kita mau oven sebelumnya aku udah panaskan oven 10 menit aja kalau udah panas kita masukkan adonannya kita panggang selama 20 menit suhu 180 derajat api atas bawah dan disini aku panggang menggunakan oven mito fantasi MO888 dari mito.id ini kapasitas besar ya 33 liter dengan 4 pengaturan fungsi panel api atas bawahnya terpisah jadi bisa diatur dengan suhu yang berbeda oke pizzanya matang kita keluarkan dari oven wow cantik banget ini wanginya udah kemana-mana ya teman-teman nah ini sebagiannya udah bisa dikemas ada sebagian lagi yang belum matang biasanya satu box seperti ini aku isi jadi 3 pizza puffnya aku jual dengan harga 15 ribu ya nah menurut teman-teman gimana ini mahal atau sedang atau murah atau buat teman-teman yang mau kemas pakai plastik OPP seperti ini dijual satuan juga bisa banget untuk bagian dalamnya ini tuh lumer ya teman-teman full dengan isian nah gimana mau cobain di rumah buat cemilan atau mau coba jualan semoga resepnya bermanfaat ya selamat mencoba selamat menikmati